Pertolongan itu datang sesuai dengan tingkat kesulitan, tapi siapa yang mau kembali kepada Rabbul Alamin, siapa yang bersegera sujud kepada Allah SWT, siapa di antara kita yang yakin bahwa pertolongannya bukan di perusahaannya, bukan di makhluk A, bukan di makhluk B, bukan di manusia A, bukan di manusia C. Dan di atas langitlah rizki kalian, dan apa yang dijanjikan untuk kalian kata Allah SWT, siapa di antara kita yang ketika ada masalah langsung mengingat Rabbul Alamin, begitu ada masalah yang dia ingat adalah bukan masalahnya, tapi pertolongan Allah SWT, siapa di antara kita yang langsung mengambil air wudhu lalu sujud dua rokaat karena dia yakin kepada firman Allah SWT, Minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat, hadirin ya Allah muliakan ketika Nabi kita SAW menjelaskan bahwa pertolongan akan Allah turunkan dari langit sesuai dengan tingkat kesulitan dan tingkat masalah yang kita hadapi, Bukankah itu pesan besar bahwa yang memberikan pertolongan bukan makhluk, yang memberikan pertolongan adalah Rabbul Makhluk dan Allah SWT, Lalu kemana kita dalam konsep ini, kenapa yang ada di benak kita adalah hubungi si A, hubungi si B, pergi ke sana dan pergi ke sini, seluruh arah kita tuju, Kecuali arah kepada Rabbul Alamin SWT, buktinya tidak ada khusyuan di dalam sholat kita, buktinya tidak ada tambahan rokaat dalam malam-malam ini, mana air mata taubat kepada Rabbul Alamin, mana rintihan Rabbir Zulkni atau Rabbit Tuba Aliyah, Pertolongan datang dari Allah, maka mintalah kepada Rabbul Alamin, Perbanyaklah ibadah, perbanyaklah istighfar, perbanyaklah taubat, Pertolongan datang dari langit jamaah, bukan dari teman atau kolega atau klien kita yang kaya raya tersebut, Pertolongan datang dari yang punya alam semesta, maka kenapa konsentrasi kita fokus pada perusahaan kita, Apakah saya delay off atau tidak, itu yang bikin kita rusak, karena kita salah meminta pertolongan, Karena kita meminta pertolongan kepada pihak yang tidak bisa kasih kita pertolongan, Urus diri dia sendiri saja, sibuk dan ribetnya minta ampun dalam kondisi pandemi seperti ini, Lalu kita ngemis-ngemis kepada orang-orang itu, dan di waktu yang sama kita lupa mengemis kepada Rabbul Alamin, Walillahi mulkus samawati wal art, dan milik Allah-lah kerajaan langit dan bumi, Kemana ayat itu di dalam hati kita, hidup dan ujian tidak bisa dipisahkan, Kalau Allah tidak uji kita dengan pandemi, Allah akan uji kita dengan varian ujian yang lain. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Baqarah, 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 Apakah kalian berpikir anda akan masuk surga? Apakah kalian berpikir kalian akan masuk surga? Dan kalian belum mengalami ujian-ujian yang dialami oleh umat-umat sebelum kalian Mereka digoncang, mereka mendapatkan kesulitan, kesengsaraan Dan mereka digoncang-goncang Zulzilu Mereka mengalami ujian seperti mengalami gempa bumi dalam kehidupan mereka Zulzilu digoncang di atas ke bawah kanan kiri Digoncang-goncang oleh Allah Sampai Rasul pada saat itu dan orang-orang beriman bertanya kepada Pertanya kepada diri mereka Mata Nasrullah? Kapan pertolongan Allah itu datang? Lalu Allah merespon Alla inna Nasrullahi qarib Ketailah pertolongan Allah itu dekat Pertolongan Allah itu dekat Namun kita terburu-buru Nabi SAW mengatakan Nabi SAW bersabda Tapi kalian adalah kaum yang selalu ingin terburu-buru Ibadah tidak ditingkatkan Tapi ingin keluar dari masalah tersebut Para ulama mengatakan Anda ingin sukses Tapi Anda tidak melewati dan menapaki jalan kesuksesan Perahu itu tidak berjalan di atas daratan Pertolongan datang dari Allah Itu sabda Nabi SAW Jika kita masih percaya dengan Nabi SAW Jika kita masih percaya dengan Nabi SAW